Halo teman-teman sahabat jumpa lagi di hari ini kita akan bermain epic rough Oke hari ini kita akan membuat tata cara membuat botol ya kita ke mesin kerja dulu untuk melihat dia botol kosong ya yang pertama bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu plastik inilah dia ada peradaban-peradaban modern bisa diproges dari laut jadi tas ini kita bisa mancing aja Tunggak mulung di tengah laut bisa ya dan yang kedua adalah bahannya get latex getah dari pohon kita pertama-tama mencari batok kelapanya dulu baru di pulau itu getahnya juga di pulau jadi kita bisa sadap berhubung saya sudah punya batoknya jadi kita saya langsung gunakan saja Oke batu yang udah ada saya bentuk ininya kita akan membuat juga membuat ulang karma cara mendapatkan batuk teman-teman getahnya Oke langsung saja tak perlu berlama-lama let's play and let's go teman-teman kita minum dulu ya biar nggak kausan disana kita makan dulu Oke sudah siap kita kurangi bawaan kita teman-teman sahabat Oke kita belum ada sepatu ya kita bikin sepatu dulu biar aman nikernya Oke langsung ke pulau ya kita mencari pulau yang ada pohon getah latex kita akan mencoba yang disini Oke langsung saja mampir Oke kita sudah sampai di pulau teman-teman sahabat langsung saatnya kita bagi yang belum tahu caranya membuat batuk kelapa cara mendapatkan batuk kelapa ini saya akan praktekkan sekarang Oke perhatikan teman-teman sahabat jangan sampai terlewatkan ya ini kita lihat dulu dongkat ini kita patahkan dulu ini ini kita lihat dulu pohonnya yang kan pohon kelapa tapi enggak ada kelapanya jadi jangan kita tebang tapi kalau ada pohon kelapa yang ada kelapanya itu yang kita tebangin kita potong mencari batuk kayu dulu ya sepertinya ada di bawah kalau nggak salah perasaan saya itu ada di bawah sana dia teman-teman Oke kita lihat aja pohon-pohon kelapa ini yang ada buahnya ya kita ambil langsung ini kosong belum ada buahnya kosong juga kosong coba ke atas kita ya Oh kosong juga gitu batu dulu nyari batu Oke kita gali batu dulu kita lihat ini pohon karetnya pasti sebelah kanan kita ini pohon karet ini tapi kita akan mempraktekkan dulu cara mendapatkan batuk kelapa ya di pulau ini pohon karet juga ya nih yang ini ush kita kedatangan tamu tak diundang Oh bonyo sudah hajar yang ini biar sekalian berdarah-berdarah dah pakai perban langsung ya mocor aduh ini baru ngomong udah dapat kelapa dari dari ini ya mujur banget nih dari tendanya itu udah ada Oke ini udah ada juga mantep baru mau mau nyari udah dapet duluan teman-teman kita ambil semua tapi tetap kita akan mencari Oh dapat lagi batuk kelapa loh ternyata bisa didapatkan di dapatkan di tenda ini juga ya selain kita menerbang pon kelapa pon kelapanya yang ada buahnya oke masih kosong belum ada buahnya susah emang kalau yang nyari ada buahnya itu teman jarang-jarang yang ada biasanya ah ini dia teman-teman sahabat itu perbedaannya Oh ini Aduh kita lawan dulu oke ini kelihatannya ada Aduh Aduh kok masuk dah hajar lo nih zombie ngampret ganggu ini kalau ada yang nggak ada kan gini kosong nggak ada bola-bola itu sedangkan ini kalau kita lihat yang kita praktik perhatikan yang ada bondolan itu di samping-samping daun coba kita tebang ya kalau nggak percaya kita buktikan mau dapat batu satu biasanya ada tandanya yang muncul kalau ada benar-benar itu pun kelapa ada buah harus satu dapat dua lagi oke dapat tiga ada ketiga teman-teman tadi kan yang pertama tiga kita dapat tiga kembali tambahan batuk untuk kelapanya ya oke jadi kita langsung saja kalau ini kan 19 yang kelapa yang udah dibuka tapi gini yang belum dibuka jadi kita klik aja dia langsung nambah dua kalau nggak salah pun nambah satu teman-teman jadi kita ambil ya nanti dia getahnya ini pongetahnya kita sadap dulu getah dari pohon ini ini adalah latex alami diperlu lukan wadah untuk punya kita udah punya batuk kelapnya satu udah dapet dan ada lagi satu di atas kita canggul dulu ya mau bazir batunya enggak dicangkul oke 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 sudah kita ah ini ponklau ponyevanya mau kita karet sadap lagi oke siap ini kita pulung dulu kayunya kita langsung kembali saja teman-teman sahabat kita sudah mendapatkan dua getah oke oke kita taruh dulu barang-barang kita mana tadi ini sudah dapatkan tadi ya ini kita ambil alat pencing kita udah prepare persiapan bersih-bersih gudang tinggal kita nyari plastik ya tadi yang dibutuhkan ada empat lokasi gampang teman-teman ini nyari di laut nih satu udah betul dua lagi di juga ngapung tuh kita jaring aja kayak gini Oh dua lagi dua ya kita cari mana lebih plastik plastik gampang yang merumitkan itu getahnya sama nyari batuk kelap hanya tapi keten dan jadi kita pas mau hujur buka dapat langsung yang hujur berdua dan kita tebang dapet tiga tadi total ini dapat batu di sana tempatnya kita kurang dua plastiknya empat misalnya dari mana tadi kelapa eh kelapa batu tempat lalu nih itu terkori sini dulu kelapa yang tadi gitu betul hanya ada prasik lagi teman-teman sahabat barengan mau kayu ya Oh tiga tiga lebih satu teman-teman baru kita bisa ngeraket Oh pas di depan ini plastik Oke ada dapat ada dapat dari inilah dia dari peradaban modern bisa diperoleh dari laut pasti langsung kita buat botol mineral dari bahan baku alam dan botol kita buka sini ya langsung ke meja kerja cari botol Oke udah siap ini udah siap seti empat ini latexnya getahnya udah dua oke langsung produksi tidak perlu lama-lama ini udah jadi ya tuh yang dibutuhkan waktunya satu menit 55 detik langsung kita percepat dengan koin nah jadi jadi auto botolnya kita ambil tuh kelihatan ya klik Oke udah jadi milik kita botolnya dan langsung saja kita masak airnya kita bikin dulu Oke ini dia botol ini botol sebelumnya ya tuh satu dia simpan dulu botol airnya nih oke sekian dan terima kasih itulah dia tutorial kita untuk membahas pembuatan tata cara botol bekas ya dari bahan-bahan dari plastik dari laut dan getahnya dari pulau-pulau yang di luar kita mengumpulinya langsung kita rakit di meja kerja sekian kita akhir di video hari ini sekian terima kasih teman-teman sahabat yang telah melonton dari awan terima kasih dan sampai jumpa di petualangan Epicraft berikutnya thank you teman-teman sahabat sampai jumpa